Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Goprak Krobar Hari ini kita berada di Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur Indonesia, ini ada unit Carry extra lor ya Terjadi susah hidup Ini coba kita start lor ya Kira-kira Apa nih, ada demite kah? Ada gendruh ini kah? Nah, ini coba kita start Nah, kita kontak aja Suara bensinnya gak naik lor Oke Ternyata Kelihatannya rotaknya Ini kontak kita on kan Disini Sama sekali gak ada suara Rotaknya berbunyi lor ya Pompa bensin Nah, ini lor Ini pompa bensinnya ya Kalau carry extra tempatnya disini lor Ini kita cek-cek dulu kabel-kabelnya Kabelnya rapo-papo lor Tapi anget lor Berarti ini ada stromnya yang masuk lor ya Ini kemungkinan platinanya lor Karena rotak ini Tabung ini memakai platina teman-teman ya Ini coba aja langsung kita lepas lor Untuk skrupnya ya Ini skrupnya ada dua kiri-kanan lor Baut maksudnya lor Ini ada baut sepuluhannya ya Kiri-kanan Ini kita lepas dulu Nanti kita analisa lebih lanjut Kiro-kiro Apaan ya boloh Nah, ini kita lepas dulu lor Agar bisa diangkat naik ya Nah Nah Iya tau Tapi ini Selangnya bensin lor Akan kita lepas juga Karena ini ganggu Oke lor Ini sudah kita angkat Untuk rotaknya Ini ada skrupnya lor ya Kita lepas dulu skrupnya Ini hanya tutup platina lor Di dalamnya sini ada platinanya ya Memang ada platinanya lor Nah Gila-gila-gila Tak ditoy lor Nah Untuk rotak tabung itu menggunakan platina Penggeraknya lor ya Nah gila Wah Platinanya Kerowok lor Kerowok platinanya lor ya Coba kita Kita piayak nih lor Nah Alah Merujut nih Nah Iya tau Kerowok kerowok lor Nah Kalau Ternyata kerowok banget Jadi Ini akan nyoba Kita Gosok aja lor Pakai amplas ya Kita cek lebih dekat lagi lor Tak ditoyi platina lor Amoh ini lor Platinanya rotak ya Nah Kalau Untuk bagian bawah kan gak ada lor Sudah Sudah habis Sudah kerowok Ini akan nyoba kita Gosok aja Kalau memang digosok gak bisa ya Nanti kita ganti baru Pakai amplas lor ya Jadi Platinanya Atas sama bawah Tengahnya kita Selipkan Kertas gosok Nah Semacam ini teman-teman ya Nah Terus kita Icik-icik Icik-icik Kayak biasa nih lor Nah Pakai kokor juga gak apa-apa Ngeku jai Tak enaknya lor Nah Kita gerakan semacam ini lor ya Bulat-balik Bulat-balik semacam ini Ini akan Kita tes Nah ini mendingan lor Ini mendingan sudah bersih teman-teman ya Tapi kita Lihat aja Kejadiannya Gimana Coba kita on-kan Ternyata sama sekali gak gerak lor Harusnya Gerak semacam ini lor ya Nah Harusnya Tapi ini kalau kita Konseletkan Coba kita konseletkan lor ya Nah Ternyata Saat kita konseletkan Ada gerakan lor Berarti Platinanya Memang rusak Ini akan kita ganti Baru lor ya Loh amoh lor Nah Kalau Nah Ini sudah baru Yang baru sudah kita pasang lor Masangnya gampang juga lor ini lor Nah Kalau baru semacam ini tebal teman-teman ya Masangnya juga gampang Cuma skrup Kiri kanan ini lor Skrup kiri kanan ini Sama Nah Lor Nah Ini juga kita tutup Buka tutup Nah ternyata masih kuat lor Masih kuat banget Berarti masih istimewa ini lor Masih bisa awet Jadi kalau Nah Jangan lupa untuk pemasangan baru lor Kabel yang ini ya Yang ini Dijepitkan disini lor ya Kalau untuk Yang lama Ini juga ada lor Ini juga ada lor Seharusnya memang di Anu lor ya Di apa itu Nah gitu lor Ini kabel yang dari dalam lor Kita jepitkan disini ya Nah Di bagian sini Di bagian sini Dijepitkan pakai tetang aja Bisa Lebih bagus lagi kalau disolder lor ya Disolder lebih bagus lagi Yang kita lepas cuma skrup Ini aja lor Dua ini aja Kalau mau ganti ya Karena ini tadi kita tes Memang betul-betul Rusak platinanya Nah gitu lor Nah gitu lor Disini ini memang ada tempatnya lor Ini tempat Kabel yang dari dalam rotek lor ya Dari dalam rotek Munculnya disini Melekatnya disini lor ya Harus nempel ini Baru kita jepitkan Nah Jadi ini lor Lek kalau mengganti Ini harus dipasang lagi lor ya Oke teman-teman Ini akan nyoba langsung kita Angin dulu lor BPM nya ya Ini sampai keluar Wow sip Nah sampai padat lor ya Nah sip Baru Kontak kita off kan Terus kita pasang Dan akan nyoba kita hidupkan Wah sip Pena lor Mas sip Pena Rotak langsung Wah langsung Urep lor Dan Memang gejalanya kemarin itu Katanya rotaknya gak bingi lor ya Ini sampai aginya hampir tekor lor Hampir lobet ya Karena terlalu lama Nyetaternya Jadi memang permasalahnya pada Platinanya ternyata lor Untuk teman-teman yang mau beli Rotak atau platinanya Juga ada di link kita lor ya Di Di deskripsi video Di bawahnya judul Jadi Untuk teman-teman yang Menginginkan rotak Atau full foam original Suzuki Ini bisa di link kita lor ya Ini cuknya disini lor Jadi kalau lama gak hidup Ini harus dipakai lor cuknya ya Cuknya ini harus dipakai Jadi Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe